7 kali itu Pak Prabowo meminang Mas Gibran? 7 kali dan ditolak oleh Pak Jokowi. Atau ada yang mengatakan 5 kali dan ditolak. Pak betul nggak? Karena saya tadi habis dari Pak Prabowo bahwa Bapak itu pada waktu Maju Gubernur DKI diajukan oleh Pak Prabowo, bahkan dibiayai. Dan itu diiyakan. Dari cara beliau selama ini menyelesaikan persoalan, dari selama ini beliau memenangkan pertarungan, beliau gregetan dengan cara memenangkannya Ganjar ini. Ini dugaan saya. Bapak, bicarakan apa? Kalau boleh tahu, tanya aja Pak Prabowo mau maju lagi nggak? Terus Pak Prabowo gimana? Ya katanya dia cuma saya maju kalau di-endorse 2 orang. Satu Pak Jokowi, dua ibu ini juga. Ya salam! Ya sandi! Gue jadi teringat ya kan? Billboard tahun 2019 itu kan? Dimana-mana pake apa? Yang kafie. Iya, metode lagu lagi nih Pak Jokowi sekarang ya. Kita sudah kedatangan, Al Mokorom, yang dicintai oleh masyarakat total politik. Betul. Yang sangat dinanti-nantikan, dari semua komen, itu 10-20%-nya pasti meminta, Mas, kapan wawancara pas Romi lagi? Agak gitu loh kalau baca tuh Mas. Ada ya? Apapun komennya, apapun show-nya ya. Lagi wawancara Opung Panda, lagi wawancara apa, kenapa Romi lagi nih orang permintaan publik agak tinggi nih Mas. Sayang Anda nggak mau nyalur presiden aja. Lagi setelah ada polemik-polemik kemarin itu kan? Apa tuh? Oh iya! Ya kita nggak usah tanya apa kabarnya kan? Yang jelas belum selesai. Pikir udah damai. Hukumnya selesai. Ekonominya yang belum. Ada Gus Romar Muzi. Mas Romi, gimana Mas Romi? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabar? Saya pikir lama udah nggak kesini, kalian udah tambah berkembang rugonya. Sebenernya ada uangnya, cuma kita humble aja. Oh iya, iya, iya. Gue jangan ngomong gitu loh. Saya pikir cuma politisi doang yang humble, perlunya itu. Podcast perlu humble juga ya. Humble, Mas. Supaya Mas Romi masih bisa kasihan, lihat kita nih adik-adikku. Adik-adikku nih katro. Ya kita orang datang sini ini nginfak biasanya. Orang datang ke TV, mereka dapat uang transport. Lu kan nggak tega kan, mau minta uang transport sama gue. Paling gue kasih pisang gorengannya, refill teh ini Mas. Itu semampu kita. Tapi namanya bertumbuh. Perjuangan. Perjuangan. Ini jihad politik ya deh. Iya, iya, iya. Jadi anda itu sebenarnya mujahid-mujahid politik. Jihad demokrasi nih. Iya, betul. Tinggal menuju perbaikan atau menuju gancuran. Jihad itu artinya perjuang ya? Jihad itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bang Sandi ini masih jihadnya untuk jadi wakil presiden? Masih, masih. Lebih dari yang sebelumnya malahan. Makin tidak kelihatan. Maksudnya. Perjuangannya makin nggak kelihatan. Perjuangannya yang makin nggak kelihatan. Perjuangan itu kalau makin nggak kelihatan, makin dianggap ikhlas gitu ya, Mas. Ya, bukan. Kurang liputan aja sebenarnya. Oh gitu. Betul-betul banyak. Kita pernah diskusi sama Pak Zulkiflihasar. Dia bilang gini, dia memberi pesan untuk para kader dan juga ada beberapa calon yang hadir di situ. Dia bilang, di politik ini ya, ini satu rumus yang mungkin agak patent lah. Kalau pengen tuh jangan kelihatan-kelihatan banget pengen. Kalau marah tuh jangan kelihatan-kelihatan banget marah. Kalau seneng tuh jangan kelihatan-kelihatan banget seneng. Rata-rata aja gitu. Itu resep bertahan lama. Tetapi belum tentu akan dikenang orang. Karena kamu hanya akan menjadi politisi biasa-biasa saja. Gitu. Tapi bertahan lama. Banyak. Sekali di Senayan banyak. Yang udah 4 periode, 5 periode gitu. Rumusnya biasanya begitu? Rumusnya begitu. Tapi ada yang bilang Pak... Jadi siapapun rezim, siapapun ketua umumnya dipakai. Soalnya dia nggak jelas. Kemarin itu pengikutnya ketua umum yang mana. Tapi ada yang bilang Pak Jokowi itu juga orangnya... Susah ditebak. Flat. Bukan-bukan. Gimana ya? Susah ditebak gitu lah. Ini Pak Jokowi marah apa nggak ya? Ada dua. Cara kita susah ditebak. Pertama dengan rezim pasif. Yang kedua dengan rezim aktif. Kalau Pak Jokowi dengan rezim aktif. Karena bertemu satu dengan yang lainnya... Itu berbeda-beda percakapannya. Makanya nggak bisa ditebak. Ini yang bener yang ketemu Budi... Apa yang ketemu hari? Itu masalahnya. Kemarin... Oh ini kayak Mr. Q bilang sini kemarin. Pak Jokowi ini kayak pemain catur si Multan. Itu dia. Saya juga dengar. Dari kawan satu ini. Saya nggak ngikutin. Tapi menurut saya... Tamsil itu sangat sempurna. Tamsilnya Kodari itu sangat sempurna. Bermain si Multan. Pak Jokowi sebagai Grandmaster. Dengan seluruh ketua umum. Sembilan orang. Hanya ada yang mudah. Ada yang sulit. Kan begitu. Gitu kira-kira. Nama Bumegar mis terus kan. Kadang-kadang kalah juga. Itu dia. Tapi Pak Jokowi masih... Seperti kata Mas Romi nggak? Ada di Tubir Jurang terus nggak? Masih lah. Apa dia udah mulai masuk ke tengah lapangan? Salah satu main game. Atau mental game. Yang sekarang dilakukan kan. Apakah gugatan di MK. Ini akan dikabulkan atau tidak. Kita akan tunggu apakah pekan ini akan diumumkan atau tidak. Karena kabarnya demikian. Dan itu pun saya dengar sudah melalui dinamika rapat permusyawaratan hakim yang sekian kali. Dan informasi terakhir saya dengar akan dikabulkan. Artinya mayoritas dari hakim MK itu akan mengabulkan. Bukan soal perubahan usia. Tetapi soal tetap 40 tahun. Atau pernah menjadi kepala daerah. Nah kita tinggal tunggu. Apakah informasi yang mutakhir saya terima hari ini itu benar atau tidak. Tapi pertanyaannya sangat fundamental Mas Romi. Kenapa itu dianggap sebagai Tubir Jurang? Karena kita kan tahu sendiri bahwa Pak Jokowi tentunya pengen setelah menjabat akan tetap aman. Dan itu dengan cara itulah Pak Jokowi bisa mengamankan legasinya. Bisa mengamankan posisi politik. Maksudnya dengan cara membolehkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Ya mungkin salah satunya. Kalau itu dilakukan secara politik kan kepartaian beliau langsung berhadapan dengan Ibu Mega. Kalau kemarin Kaisang mungkin masih bisa secara seloroh beliau mengelak bahwa kan sudah beda kakak. Problemnya meskipun kakaknya beda rumah masih sama. Karena KTA-nya diterima di rumah di Sumber juga di Solo gitu loh. Jadi ini agak susah kita. Tetapi kan ini semacam test case. Kira-kira apakah DPP, PDI Perjuangan akan melakukan sesuatu kepada Pak Jokowi sebagaimana Budiman yang hanya berteriak dukung Prabowo kemudian dilakukan sanksi kepartaian. Ternyata kan sampai hari ini aman-aman saja. Kemarin di Rakernas juga terlihat damai-damai saja. Damai-damai saja. Pak Ganjar pun dipuji oleh Pak Jokowi. Kira-kira berarti, oh berarti ini tes pertama masih. Ini kan ibaratnya gitu. Cekson. Cekson kira-kira dengan 6 desibel orang terganggu nggak? Oh nggak ternyata. Naikin lagi. Jadi 20 desibel nanti terganggu nggak? Di gitu, di tes terus gitu. Tapi ini bahagian dari permainan catur tadi yang belum selesai. Eskalasinya naik terus. Eskalasinya naik. Jadi hari ini pun putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya merupakan bahagian dari itu. Orang boleh mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen yang dihuni oleh para negarawan yang saat ini menjadi hakim. Tetapi kan mereka memutuskan tidak di ruang hampah. Mereka adalah saudara seseorang, para hakim MK itu. Kakak seseorang. Om seseorang. Gitu kan? Yang itu tidak ruang hampah begitu. Sehingga memang diskusi-diskusi di meja makan itu sedikit banyak, kalaupun tidak memaksa mempengaruhi. Meskipun kalau kita telusuri misalnya, mungkin orang yang dianggap itu mempunyai putusan yang berbeda dari putusan kolektif mayoritas dari hakim MK. Itu kan nggak bisa dianggap dia mempengaruhi ruangan. Bisa saja, tetapi kan nanti waktu yang akan menjawab. Kita mendiskusikan malam ini apakah kemudian keputusannya betul-betul akan membuat seorang Gibran bisa berangkat sebagai calon wakil presiden atau tidak. Tetapi dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, bahwa Gibran sudah menyampaikan kepada Bu Mega, sudah dipinang oleh Pak Prabowo. Bahkan saya mendengar ada yang menyebut 7 kali, ada yang menyebut 5 kali. Ini informasi-informasi yang cukup valid. Artinya kalau beda jumlahnya hanya sekedar angka saja. 7 kali itu Pak Prabowo meminang Mas Gibran? 7 kali dan ditolak oleh Pak Jokowi. Atau ada yang mengatakan 5 kali dan ditolak. Tetapi kalau benar itu, mestinya tidak perlu berpanjang-panjang untuk kemudian kepada hakim-hakim MK ini juga diberikan ruang, sudah lah, tutuplah wacana itu kira-kira begitu. Tetapi ketika ini masih dibiarkan, berkembang, itu artinya ada sebuah negosiasi yang belum putus. Atau lebih jauh lagi, memang permainan mau dilanjutkan. Jadi ini yang saya katakan tadi, mental game atau mind game yang masih berjalan sekarang ini sampai tanggal 19 Oktober. Tapi apa yang bikin Mas, reaksi dari PDI Perjuangan pasca Mas Kaisang sendiri jadi Ketua Umum PSI itu, nggak sehingar-bingar seperti yang mungkin dibayangkan orang. Hingar-bingar dalam artian apa? Dalam artian, karena ada satu klausul yang tadi kan yang udah dipotong gitu, bahwa satu keluarga nggak bisa lain partai. Bahkan beberapa waktu lalu Mas Ashto sempat kasih presiden bahwa ini ada yang dipecat langsung. Di Maluku. Itu menurut Mas Romy apa yang bikin kemudian ini tidak berlaku pada Pak Jokowi? Ya karena presiden di Indonesia hanya satu. Yang lain bukan presiden kan, yang pada dipecatin itu nggak ada keluarga presiden gitu. Yang kedua apapun presiden ini adalah kader PDI Perjuangan. Dan yang ketiga presiden kita ini di dalam surveinya Gallup, yang terakhir itu net approval ratingnya di antara seluruh pemimpin di dunia yang paling tinggi. Net approval ratingnya. Dan di Indonesia, ini salah satu yang tertinggi setelah reformasi. Artinya apapun, Pak Jokowi adalah mega influencer. Sehingga kalau kemudian salah-salah bersikap kepada Pak Jokowi, kemudian beliau memiliki influence yang negatif terhadap keberadaan kita, apapun itu, kebutuhan politik kita, itu bisa berdampak. Itu yang dihitung. Tetapi tentu ini semua ada batasnya. Karena kadang-kadang reaksi politik itu tidak butuh waktu terlalu lama. Dalam perang dulu Nazi ada istilah blitzkrieg. Jadi serangan kilat. Jadi kalau ada apa-apa, pukulan balik itu juga bisa jadi tidak perlu waktu yang berhari-hari. Jadi ini akan kita lihat, dinamika-dinamika ini air tenang menghanyutkan. Jadi sepertinya di permukaan hari ini politik baik-baik saja. Sebenarnya semuanya sedang menyiapkan amunisinya. Kira-kira begitu. Berbeda sama dulu. Di permukaan kayaknya nggak baik-baik saja. Tapi di bawah semuanya saling ngomprol saja kalau dulu kan. Iya. Betul. Bedanya begitu mas. Dibanding 2019. Ketika kondisi berhadapannya sangat jelas. Sangat jelas. Pertempurannya sangat jelas. Mas Romy melihat perbedaannya signifikan sekali. Bayangkan sekarang itu, kalau dicek bukan hanya segedar pilpres ya, pilek saja. Belum banyak calak yang pasang atribut. Kenapa? Tidak pasti juga nasibnya di tangan ketua umum ini. Atau tidak pil situ. Atau maku dipindah. Nomor satu atau nomor terakhir gitu. Ini belum jelas gitu. Jadi memang ketidakpastian politik hari ini lebih tinggi. Termasuk urusan pilpres ini. Kenapa? Karena itu tadi. Tidak ada kandidat yang hari ini memiliki suara dominan yang bisa dipastikan akan membuat dia menang. Dalam satu putaran. Sehingga memang semua berhitung. Dan ini kan lapangan kosong sekarang ini. Medan perang ini tidak dihuni siapapun. Beda dengan tahun 2019 dengan 2014 yang sudah dengan gablang. Sejak awal sudah pasti penghuninya itu. Sekarang ini last-last minute siapa yang menyangka Cahimin tiba-tiba menjadi calon wakil presidenya Pak Anies? Itu pun masih sekarang. Jangan-jangan nanti melompat lagi. Detik-detik terakhir kan kita juga nggak tahu. Karena bisa saja itu terjadi. Kalau Mas Romy ngomongin jangan-jangan itu sudah 85 persen ini. Akhirnya serius. Nggak maksudnya ada tondo-tondo ke situ. Itu maksudnya Mas Romy gini, Dir. Jangan, Cahimin. Jadi kalau kita lihat kemudian bahasa-bahasa seperti pilpres sepertinya akan tetap dua poros dan itu malah diterbitkan sendiri oleh petinggi PKB. Seperti Pak Jazil. Ini juga menjadi pernyataan yang menarik. Ini gimana sih? Ini PKB sendiri lagi ya? PKB sendiri. Benar dia yang bikin tiga kan? Dia yang bikin jadi tiga kok dia bilang bisa dua begitu loh. Iya, iya. Betul-betul. Jangan-jangan kemarin masih dua setengah gitu. Belum tiga gitu. Jadi itu dinamika-dinamika politik yang saya kira ya pastinya nanti pada saat pendaftaran. Nah tetapi hari-hari ini kita akan tunggu putusan Mahkamah Konstitusi kalau kemudian putusan itu memungkinkan Putra Presiden Gibran untuk maju. Maka apa yang disampaikan Mas Hasto Sekjen PDI Perjuangan bahwa sudah menyampaikan kepada Bumiga di Pinang Prabowo ini juga satu pekerjaan rumah tersendiri secara politik. Karena PDIP juga menjadi partai yang kader-kadernya diincar. Dan kalau kemudian hari ini kita melihat mental Pak Prabowo sehingga kemudian sampai lima kali atau tujuh kali meminang Gibran sebagai calon wakil presiden itu sebenarnya menunjukkan Prabowo butuh afirmasi untuk bisa terpilih dan menang. Karena ibaratnya kalau kata orang Jawa itu kapok beneran lah. Dua kali dikalahkan sama Jokowi dua kali sebelumnya juga maju tidak menang gitu ya. Jadi sudah empat kali. Jangan sampai maju yang kelima ini kalah lagi. Untuk menambah tingkat kepastian Pak Prabowo menang siapapun yang diajukan Pak Jokowi untuk mendampingi Pak Prabowo tidak dianggap merupakan cerminan dan jaminan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo nanti. Jangan-jangan saya ditaruh si A, si B ini hanya untuk kalah lagi. Boncos bener ini secara politik gitu loh. Dengan Mas Gibran. Dengan ditaruhnya atau dengan lamaran beliau kepada Mas Gibran sebenarnya itu merupakan afirmasi bahwa beliau hanya yakin Pak Prabowo hanya yakin akan menang kalau calon wakilnya adalah putra presiden. Tapi gini Mas. Karena tentu harapannya ada instrumen-instrumen negara yang bisa bergerak untuk mengamankan itu. Tapi gini juga Mas Romy kalau kita balik lagi ke Rakernas tadi gitu misalnya. Rakernas PDI. Kan kejadian belakangan ini yang terjadi antara Pak Jokowi dan PDI ini kan gak baik-baik aja kan ya. Misalnya? Ya maksudnya isu Gibran mau jadi Cawapresnya Prabowo. Kaisang jadi Getu Umum PSI. Dan itu waktunya juga gak begitu jauh dari Rakernas gitu ya. Tapi Pak Jokowi itu bisa kelihatan seperti halnya normalnya Rakernas PDI sebelum-sebelumnya. Pegang tangan Bumega gitu kan. Ya kan? Berpidato dengan apa? Ayo kita menang. Pada titik tertentu politis sih. Dia bilang Mas Ganjar kalau hari pertama dilantik langsung bicara ketahanan pangan. Bahkan Mas Ganjar mengafirmasi di Instagram ini dan nanti kita insert ya. Itu foto lagi deket gitu sama Presiden. Ketahanan pangan urusannya. Apa tuh? Mas Ganjar setelah Oh enggak. Kan Presiden bilang kalau hari pertama langsung fokus di ketahanan pangan. Karena temanya hari itu ketahanan pangan. Hari pertama langsung fokus di ketahanan pangan. Tentu sebagai mungkin ada yang bilang ini ketika Mas Ganjar dilantik sebagai Presiden. Yang lebih pesimistis Mas Ganjar mungkin dilantik sebagai Menteri Pertanian atau Kepala Bulog kan bisa juga. Kan urus ketahanan pangan. Hari pertama langsung urus? Ketahanan pangan. Itu lu yang ngomong ya bukan gue ya. Iya, iya, iya. Kan ini ada yang optimis. Pertama ngurus ketahanan pangan. Memang Pak Jokowi ngomong begitu. Iya, iya. On the record kan. Iya, dalam bahasa yang disampaikan oleh para pecintanya ya artinya pecinta Pak Jokowi dan pecinta Ganjar confirm Pak Jokowi sudah mengucapkan kalimat transisi ke arah kekuasaan kepada Ganjar. Jangan ragu-ragu lagi kita. Jangan ragu-ragu lagi. Ini sinyal yang kuat. Meskipun di banyak WhatsApp grup rekan-rekan pendukung Ganjar juga itu juga tidak sedikit juga yang mengatakan kalau 2014 dan 2019 Jokowi adalah kita 2024 mungkin Jokowi adalah mereka. Masih ada begitu. Termasuk dengan atau tanpa Jokowi Ganjar harus tetap menang. Jadi meme-meme seperti itu banyak beredar di WhatsApp grup-whatsapp grup yang menunjukkan sebenarnya di bawah itu keresahan ada tentang kearah mana dukungan Pak Jokowi. Karena secara kepartaian Pak Jokowi netral itu sudah salah. Karena Pak Jokowi memang kader PDI berjuangan. Jadi kalau beliau ingin menjaga jarak yang sama terhadap seluruh calon presiden secara kepartaian salah. Karena Pak Jokowi kader PDI berjuangan. Dia memang presiden. Tetapi dia kader PDI berjuangan kan. Di Amerika itu presiden republik diharapkan. Karena Obama juga kampanye kan kemarin. Untuk Clinton. Untuk Clinton gitu. Jadi secara kepartaian itu yang sebenarnya saya yakin diharapkan oleh kawan-kawan PDI berjuangan. Hanya problemnya kita tidak tahu presiden kita seperti apa. Karena belum ada satu pun terucap beliau mendukung siapa. Dan itu maksudnya Mas Romy itu kan logikanya logika publik dan logika kepartaiannya harusnya seperti itu. Idealnya. Dan Pak Jokowi tidak melakukan keidealan itu. Tapi yang kita juga bingung apa yang membuat semuanya terlihat damai-damai aja. Semua terlihat baik-baik saja. Karena approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Jadi kalau kemudian kita memilih posisi berhadapan dengan Pak Jokowi itu arus publiknya kita benar pun akan dikatakan salah. At least 20%. Karena approval ratingnya 80% Pak Jokowi itu. Secara statistik akan mengatakan 80% publik ini membela Pak Jokowi apapun kedudukannya di dalam berhadapan dengan seseorang. Yang kedua soal kenapa kemudian Pak Jokowi hari ini juga masih netral beliau yang punya jawabannya. Tetapi saya menduga tidak terlepas dari keinginan balas budi seorang Pak Jokowi yang sudah diorbitkan oleh Pak Prabowo tahun 2012 menjadi gubernur DKI Jakarta yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Jangan lupa kalian 2012 itu dan saya waktu itu konfirmasi pertama dari Pak Prabowo langsung saya diundang di Hotel Kempinski masih sekretaris jenderal dulu tahun 2013. Dalam malam yang sama saya juga diundang oleh Pak Jokowi masih gubernur DKI Jakarta waktu itu sebagai sekretaris jenderal. Hanya saya keluar dari Kempinski Pak Jokowi pas kebetulan telpon saya sudah sampai pancoran saya harus balik karena Pak Jokowi mas tolonglah ketemu. Akhirnya ketemu kita. Dan pertanyaan saya sama. ini Republik mau dibawa kemana Pak kalau Bapak berkuasa. Tentu dengan jawabannya masing-masing. Tapi moral ceritanya diantara yang saya klarifikasi adalah Pak betul nggak karena saya tadi habis dari Pak Prabowo bahwa Bapak itu pada waktu maju gubernur DKI diajukan oleh Pak Prabowo bahkan dibiayai. Dan itu diiyakan. Hanya waktu itu Pak Jokowi mengatakan di bagian mana pembiayaannya. Katanya salah satunya diatribut sama iklan Pak. coba cek iklannya. Iklan saya apa iklan Pak Prabowo itu? Gitu waktu itu. Saya masih ingat betul itu. Iklan Pak Prabowo itu iklan saya. Maksudnya gimana Pak? Lama mana saya dan Ahok tampil apa Pak Prabowo yang tampil? Waktu itu masih ingat nggak itu iklannya? Karena iklannya waktu itu memang ada di pasar kira-kira begitu. Kemudian memang Pak Prabowo kan sedang mau maju belpres waktu itu. Nah secara sikis bisa dipahami kemudian langkah Pak Jokowi merangkul dalam tanda petik balas budi kepada Pak Prabowo itu dimulai dari mengajak beliau masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan yang diberikan kewenangan yang luar biasa dibanding Menteri-Menteri Pertahanan sebelumnya ya termasuk soal anggaran gitu. Artinya backup Pak Jokowi hari ini kepada Pak Prabowo itu di atas rata-rata Menteri-Menteri Pertahanan sebelum-sebelumnya lah. Itu kan bahagian yang kita bisa baca sebagai apa namanya politik balas budi dan itu wajar gitu. Artinya orang bilang ketika Ibu Megang juga ingatkan berkali-kali di forum bahwa bahasanya kurang lebih lupa verbatim ya kurang lebih tanpa PDI Pak Jokowi nggak bisa sampai sini lah. Iya, iya, iya. Saya dengar kalimat itu beberapa kali langsung kan. Artinya balas budinya bukan lagi kepada Ibu Megang atau mungkin Pak Jokowi merasa bahwa sama Ibu Megang kayaknya udah lunas. Aku mau nyawur utang di Pak Jokowi. Saya nggak tahu itu pastinya ada jawaban ada di Pak Jokowi. Tetapi saya melihat dua-dua sebenarnya sedang di di treatment hal yang sama. Hanya kan secara kepartean pasti PDIP PDIP dimanding lebih dong. Karena kan Anda kan anggota. Anda kan duduk di situ tanpa PDIP tidak bisa. Tapi kalau ke sana kan hanya karena waktu itu Anda terorbitkan saja dan selesai di Gubernur DKI Jakarta. Tetapi untuk Presiden kan kami yang mencalonkannya. Jadi ini soal persepsi mana sudah cukup mana belum. Mas, mungkin nggak sih? Mas ini terkait dengan Mas Gibran posisinya sebagai kader PDI Perjuangan putra Presiden dan calon wakil Presidennya kandidat wakil Presidennya Pak Prabowo. Mungkin nggak sih Mas PDI bermain seperti Golkar dulu bermain. Ini bahasanya cekinongkang. Dulu Pak 2004 Golkar punya Pak Wiranto kemudian di sana ada Pak Jekah. Ya syukur-syukur kalau Pak Wiranto yang menang ya kita punya Presiden. Tipikal sejarahnya PDI Perjuangan tidak begitu. Tipikal sejarah dan wataknya PDI Perjuangan tidak begitu. Karena apalagi Bumega ya. Bumega sangat tidak begitu. Kalau orang bisa mengatakan manusia bisa berubah. Waktu bisa mengubah. Tetapi Bumega belum pernah berubah. Dan menurut saya itu salah satu prinsip yang harus kita hargai karena beliau betul-betul menjunjung tinggi prinsip kepartaian bukan oportunisme politik. Karena politisi ini kan ada dua. ada politisi ideologis dan idealis. Ada politisi oportunis. Dua-dua ada. Yang satu mempertahankan prinsip yang satu mempertahankan kemenangan. Yang penting saya tetap punya prinsip kalah pun saya jalanin. Yang satu yang penting saya menang cara apapun saya lakukan. Nah ini dua-dua hari ini kan ada dan banyak gitu. Dan mereka semua jadi tokoh semua. Bukan orang-orang jalanan yang tidak duduk di jabatannya. jadi kita harus melihat watak-watak politisi seperti ini itu muncul di puncak-puncak kekuasaan. Jadi tinggal kita pandai-pandai menilai secara arif saja. Karakternya mana ya? Betul. Dan Bu Mega bukan seorang yang karakternya berubah karena Bu Mega itu sudah matang dalam Orde Baru. Beliau mengalami Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Jadi apa ya? Dari lahir pun sudah jadi politisi kira-kira begitu. Jadi saya yakin betul Bu Mega itu memiliki satu pattern, satu pola yang tidak berubah dan itu yang membuat Mega hari ini bertahan. Tapi kalau Pak Jokowi berubah-ubah ya Pak? Karena Pak Jokowi apa ya? Kalau saya katakan beliau itu lebih membaca market. Apalagi Pak Jokowi memiliki seluruh resource yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil survei mungkin setiap minggu. Siapapun politisi kalau mau mendapatkan hasil bacaan publik setiap pekan dia akan menang selangkah dibandingkan politisi yang lain karena dia sudah mengetahui selera publik. Tinggal dia bunyikan saja. Sementara politisi yang lain masih merabak dan rabaannya mungkin salah. Sementara Pak Jokowi memiliki resource itu oh publik maunya begini yaudah kita ikut. Dan Pak Jokowi terbiasa membaca. Publik ternyata Gibran tidak masalah disalankan. Jadi itu saya kira menjadi bahan-bahan pertimbangan Pak Jokowi hari-hari ini. Orang akan mengatakan Pak Jokowi pasti berhitung lah apapun beliau akan menutup masa jabatannya masa akan memilih berhadapan dengan Ibu Mega. Ya ketika Pak Jokowi maju jadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian maju jadi calon presiden sekalipun waktu itu kan memilih berhadapan dengan Pak Prabowo yang mencalonkannya. Jadi ya dalam politik itu hal-hal seperti itu tidak juga bisa disalahkan. Karena politik itu kan soal kesempatan. Ketika ada di depan mata kenapa tidak disambar. Tapi sekali lagi itu kembali kepada watak politik Anda. Anda akan memilih untuk menampilkan wajah politisi yang apa. Dan Pak Jokowi terbiasa membaca market itu ya? Beliau sangat terbiasa membaca market dan data itu ada. Makanya beliau kemarin mengatakan saya tahu arah gerak partai politik ini kemana karena datanya semua saya lengkap dari intelijen. Nah itu kan sekedar contoh itu yang terucap. Yang nggak terucap wah lebih dahsyat lagi kan begitu. Jadi semales-malesnya politisi itu membaca minimal survei dibaca lah ya mas ya. Minimal survei dibaca. Atau paling nggak lihat namanya sendiri. Atau partai jatuh sendiri. Minimal survei dibaca. Bayangkan kalau kita tahu peta dukungan politik hari ini setiap pekan. Gimana kita nggak menangan. Tapi confirm ya mas Pak Jokowi pakai kayak gitu ya lihat demand market terus ya mas kebiasaannya. Confirm kalau itu. Karena berkali-kali kita pertemuan pada saat saya menjadi ketua umum Pak Jokowi sering menyajikan beberapa survei. Oh ngomongin survei gitu. Ini angkanya segini mas. Dengan bahasa begini saya juga nggak tahu tiap minggu ada saya yang lapor survei ke saya. Saya Pak saya nggak pernah ngomongin juga kok dapet terus. Jadi kalau mau dikatakan confirm nggak Pak Jokowi pakai survei? Confirm. Justru karena confirmitinya inilah maka kemudian beliau itu mendorong ganjar. Misalnya itu bagian dari confirmitinya bahwa beliau memang membasiskan diri kepada survei. Kemudian ganjar dulu apa sekarang? Dulu. Ketika mencalonkan mempromosikan ganjar. Termasuk kemudian mengatakan oke kita tunggu dulu Mbak Puan sampai dengan bulan Desember. Waktu itu sampai bulan Oktober atau bulan apa. Waktu bilang rambut putih berkerut itu pasti ganjar. Oh iya pasti ganjar. Kemudian mundur lagi bulan Desember ditunggu dulu sampai nggak Mbak Puan 5% misalnya. Karena itu semua lembaga survei memiliki track record yang jelas. Misalnya seseorang itu kalau tidak ada kejadian luar biasa setiap bulan naik 1,5% sampai 2% itu sulit sekali. Normalnya naik itu 1 sampai 1,5%. Sehingga kalau sekarang tinggal 5 bulan hari ini sebenarnya pemilih itu sudah bisa diprediksikan siapa hasilnya. Problemnya sekarang angka Mas Ganjar dan angka Pak Prabowo sangat dekat. Sehingga belum ada yang bisa diprediksikan akan menang siapa. Tetapi untuk masuk putaran 2 insya Allah dua-duanya. Tapi bisa gak saya bilang kayak gini Mas? Ini baru ngomong ini sama Budi tadi. Diferensiasi Pak Jokowi dengan kebanyakan elit partai hari ini adalah Pak Jokowi bergeraknya basisnya data driven. Basisnya dia demand data driven. Market driven lah. Market driven. Demand driven. Sementara politisi lainnya supply driven. Intuisi. Ya karena punya data. Gak punya data. Kamu tahu gak biaya untuk melakukan survei setiap kali secara nasional. Itu setiap kali survei nasional digelar dengan 1200 sampel itu di atas 1 miliar. Satu orang 1 juta. Jadi kalau 1200 sampel ya 1,2 miliar. Kira-kira gitu. Siapa partai politik yang kuat? Dan itu sangat sering seminggu sekali. Wah coba bayangkan. Sementara negara bisa menitipkan pertanyaan survei itu di dalam 35 kementerian dan lembaga dan 80 komisi dengan mencari opini publik untuk topik apapun. Tumpangin satu sedikit satu pertanyaan tiap lembaga. Omnibus ya. Artinya itu hal yang sebenarnya secara etis menjadi persoalan tetapi secara administratif tidak soal. Kau titip dulu elektabilitas satu tuh. Dinda kasih dulu nama abang satu Dinda. Nah balik lagi intuisi gitu kan. Nah kalau Budi pakai hipotesis dendam itu mungkin relevan di politisi yang intuisi driven gitu ya. Yang intuisi menggerakan tapi kalau kayak Pak Jokowi itu sangat rasional. Saya mau bilang kayak begini Pak Jokowi akan coba untuk berbagai macam manuvernya gitu kan. Dia akan lihat lagi kalau dia bermanuver kayak gini Prabowo naik terus dia makin akan makin firm ke Pak Prabowo tapi dengan manuver tersebut ternyata Ganjar yang naik mungkin dia akan lean ke Ganjar juga gitu bisa gak saya bilang kayak gitu Mas? Sangat bisa sangat bisa karena Pak Jokowi itu kan pasti pada titik tertentu harus mengambil keputusan akhir beliau itu kemana? Kalau sekarang itu relawan dibagi ada yang sudah deklarasi ke Ganjar kemarin Kaisang menyampaikan ada 200 relawan ada di PSI tinggal ditunggu PSI-nya kemana berarti 200 relawan itu kan berarti mendukung calon presiden yang didukung PSI kira-kira begitu sekarang kan masih dibelah-belah dibelah-belah bahkan hampir sempurna orang-orang dekat presiden ini sekarang dibelah-belah konon begitu dan itu dengan sadar artinya ini kan kehadian dari tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi itu sampai hari ini masih berkeinginan Prabowo dan Ganjar itu menjadi satu problemnya kan siapa yang menjadi calon wakil presiden kalau jadi presiden semuanya mau tetapi yang menjadi wakil presiden belum ada yang mau kemarin PD perjuangan setelah tak keras sudah firm ya mengatakan Mas Ganjar tidak mungkin betul makanya itu kan sudah dijawab nah tinggal kita tunggu Pak Prabowo meskipun Pak Prabowo juga sudah mengatakan berkali-kali memang amanat dari partai saya itu saya menjadi calon presiden Pak Prabowo surveinya agak landai aja dia maju capres kan apalagi surveinya lagi menjulang kayak sekarang gak ada survei saja beliau itu tidak punya jabatan waktu itu maju capres tahun 2014 apalagi sekarang apalagi sekarang Menteri Ketahanan survei bagus pula survei bagus pula gitu loh tapi gini mas kembali ke Pak Jokowi yang data driven dan ini kita bisa lihat bagaimana intensi dia mendukung orang waktu Mas Ganjar masih dalam kondisi yang cukup baik kan Pak Jokowi sudah mulai terlihat juga memberikan angin yang cukup serius buat Pak Bowo bahkan saya dengar bukan hanya sekedar itu Pak Prabowo kok billboardnya gak ada ya masih kurang ya pada pasang semua gitu jadi memang artinya kan di mentorin maksudku gini mas artinya gak 100% data driven juga ada faktor-faktor yang lain dulu waktu sebelum Piala Dunia Ganjar firm kok U23 waktu itu U23 Mas Ganjar masih nomor 1 U20 saya tuh begini ya U20 saya melihat Pak Jokowi ini kan pemain yang berbasis data bergerak berdasarkan kecenderungan market gitu ya saya menilai dari cara beliau selama ini menyelesaikan persoalan dari selama ini beliau memenangkan pertarungan beliau gregetan dengan cara memenangkannya Ganjar ini ini dugaan saya ya ditambah bukan gue yang ngomong kayaknya mas saya pun menduga ini bukan dugaan jadi gregetan gitu loh nah problemnya disini disampaikan berkali-kali apa namanya ya sudah lah kan sudah mau berakhir biarlah kami yang berkeringat kira-kira begitu di sebelah sana apalagi Pak gagasannya apalagi Pak jadi ini kan satu hal yang manusiawi menurut saya dan apa namanya psikologis gap antara pemimpin-pemimpin ini kan juga satu persoalan tersendiri karena ketika kita berbicara egocentrisme pemimpin karena sudah sama-sama merasa pemimpin kan tidak mudah terus ngasih tau kalau lu kan ya but paling gak gue lebih tua daripada lu lu masa gak ternyata bahwa digosok dikit naik pulang itu kan faktor-faktor yang bukan data driven ada kita misalnya gitu ada yang yakin betul bahwa Pak SBE akan kembali berkuansi dengan mereka gak gini itu sangat data driven maksudnya gini keterbukaan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu ketika itu gak itu ketika Mas Ganjar makin 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 turun ketika dia kasih treatmentnya ke Prabowo ternyata Prabowo naik Ganjar ini gak ada faktor sakit hati udah ada gak faktor sakit hati itu terlalu naif kalau itu terlalu simpel tapi setelah U20 mau gak mau harus diakui Ganjar ini menurun dan Prabowo naik dia rasional aja tapi untuk politisi lain misalnya Bumega Nabowo Pak SBE itu mungkin gak ada faktor-faktor yang sangat sentimental kayak kemarin Opung Pandai bilang cerita udah ku bilang sama kau SBE sama Surya gak mungkin satu barang ini belum damai dari dulu udah ku bilang sama kau tapi kalau gue artinya ada faktor-faktor yang non data driven yang bisa mempengaruhi politisi lain non data driven itu pasti hanya masalahnya seorang politisi bisa berdamai gak dengan itu Pak Jokowi bisa berdamai ya bisa bisa berdamai jadi betapapun marah dengan Budi Pak Jokowi tapi kalau kemudian data mengatakan tanpa Budi Bapak gak bisa menang dirangkul sama Pak Jokowi nah sementara yang lain politisi lain mengalami itu kan sentimental approach ini itu dia masalahnya kemudian apa namanya sentimental approachnya itu menang terhadap pasokan data yang seharusnya dijadikan basis pengambilan keputusan apalagi yang sementara kalau Pak Jokowi apapun sentimentalnya itu data tetap memandu berdamai bicara sentimental approach tadi Mas kembali ke Pak Bowo lagi Mas Robi cerita Pak Bowo itu butuh sekali afirmasi Pak Jokowi dalam meres ini dengan Mas Gibran karena Pak Jokowi itu hari ini masih mega influencer satu yang kedua di satu titik saya masih ingat waktu ketua umum P3 di jabat Pak Suharto Muno Arfa Menteri Bapak Pernah sekarang beliau pernah berkunjung ke Pak Prabowo kebetulan pulangnya saya sudah menunggu di kediaman Pak Suharto dari mana Pak? dari Pak Prabowo gimana? ya ngobrol-ngobrol ringan aja karena ini sudah cerita hampir 2 tahun yang lalu ya Bapak bicarakan apa kalau boleh tahu ya tanya aja Pak Prabowo mau maju lagi enggak terus Pak Prabowo gimana? ya katanya dia cuma saya maju kalau di endorse 2 orang satu Pak Jokowi dua Ibu Mega sekarang Ibu Mega sudah endorse Pak Ganjar sehingga beliau sekarang satu-satunya endorse yang diharapkan adalah Pak Jokowi dan dugaan saya itu beliau tidak percaya endorsement presiden kecuali anaknya sendiri yang jadi nah ada yang bilang kan kenapa enggak putra sulungnya Pak Jokowi kakak sulungnya Mas Gibran Pak Erick Thohir gitu misalnya lah kan sudah kalau itu sudah didorong melalui PAN maksudku kan apakah enggak cukup Pak Erick itu dianggap representator dari presiden Jokowi karena pada sisi yang lain kalau Pak Erick Pak Erlangga merasa secara politik lebih berhak kalau katakanlah biaya untuk Maju Pilpres itu sekian triliun di situ Pak Erick memiliki kesanggupan untuk membiayai karena memang seorang pengusaha yang memiliki kecukupan logistik 86 kursi Golkar ini berapa triliun nilainya wajar dong kalau kemudian ada penolakan seperti itu kabarnya kira-kira begitu tapi kalau kemudian Mas Gibran ada enggak kalimat itu kira-kira keluar Pak Erick mungkin kira-kira begitu jadi ini menjadi kiai ma'ruf aminnya ketika kemudian enggak artinya dia menjadi apa ya ketika kita waktu itu berunding kan semua paling tidak waktu itu ada Caimin yang juga sudah pasang billboard saya pasang billboard kan begitu kan udah lah enggak yang pasang-pasang billboard yang enggak pernah dihitung orang sama sekali semua orang bisa terima karena enggak ada yang merasa terganggu harga dirinya gitu loh ketika kemudian Erik didorong oleh Pak Zul oleh Partai Amanat Nasional kemudian Pak Erlangga juga diamanatkan partainya untuk maju secara size pan dengan Golkar ini juga lebih besar Golkar terus kemudian ini yang dimenangkan karena endorsement presiden kan Pak Jokowi berkali-kali itu keputusan partai politik dimakan beneran gimana jadi gini Mas memajukan Erick Thohir itu bagi Pak Jokowi adalah keputusan yang belum tentu bisa dianggap adil oleh semuanya tapi memajukan Gibran mungkin itu lebih adil daripada memajukan Erick Thohir kan saya selalu katakan saya soalnya tidak bisa bahasa Batak saya cuma ingat pribahasa itu tidak dikau tidak diaku lebih baik dimakan hantu jadi hantunya jadi enggak Erick Thohir enggak Erlangga artinya Erick Thohir yang dibawa oleh PAN gitu ya tidak Erlangga yang diajukan oleh Golkar ya lebih baik tidak dua-duanya belum lagi terakhir RG kan mendorong AHI dan Prabowo itu adalah pasangan RG ini siapa? Rocky Gerung paling memahami geopolitik internasional masih ada lagi ini Pak SBY ini dorong? enggak artinya dorongan itu kan kalaupun ada kan ya disambar kan gitu loh jadi ini saya kira hal-hal yang kemudian terlihat oh ini berada di tengah dan ya namanya juga orang berharap anak presiden turun siapa tahu instrumen-instrumen negara ada yang bisa nyangkut-nyangkut sedikit-sedikit jadi apa kemungkinan terburuk kalau Gibran jadi Cawapres terburuk buat siapa? terbaik kali malah terbaik dan terburuk itu yang diharapkan kan oleh Pak Prabowo paling tidak terbaik dan terburuk untuk koalisinya Pak Prabowo untuk Pak Jokowi begitu pun dengan Bu Mega dan Mas Ganjar dan koalisinya saya katakan terbaik tentu karena Pak Prabowo sudah berkali-kali melamar Mas Hasto juga sudah menyampaikan secara terbuka dan saya kira juga saya tidak perlu tutup-tutup karena saya mendapat informasi ada yang menyebut lima kali ada yang menyebut tujuh kali gitu ya pinangan ini maka menjadi baik di mata Pak Prabowo menyelesaikan persoalan kebuntuan siapa jadi Cawapres diantara koalisi tetapi tentu secara politik dengan Ibu Mega menjadi persoalan dengan PDI Perjuangan karena apapun Presiden adalah kader PDI Perjuangan putra bungsunya saja menjadi ketua umum partai lain itu kalau dalam tradisi PDI Perjuangan kan sudah menjadi persoalan tersendiri apalagi ini kemudian menjadi Cawapres yang berseberangan nah ini saya kira akan ada tensi politik yang langsung meningkat drastis kalau itu terjadi ini saya mau bacain meningkat drastis nih setinggi apa drastisnya langitnya belum kelihatan batasnya mungkin tweetnya Bang Asanasvi bisa sedikit memberikan kita perkiraan cuaca emang Mas Romi ini politik emang jagoan indah dia nipu aja indah misalnya kita kenal Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax